BALIKPAPAN BALIKPAPAN Hai, saya Emanuel Dion Pauti. Saya lahir dan dibesarkan di kota Balikpapan, sebuah kota pesisir di Provinsi Kalimantan Timur. Menjadi salah satu warga Kalimantan, saya merasakan adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan kota-kota di Kalimantan seperti Balikpapan masih dipandang sebelah mata. Berangkat dari situ, saya memiliki mimpi besar untuk membangun sebuah konsep green smart city di Balikpapan yang mampu menjadi purpor kota berkelanjutan Kalimantan dan mendukung pembangunan kota-kota di sekitarnya. Saat ini, saya sedang berstatus sebagai mahasiswa di program studi perencanaan oleh dan kota Universitas Gajah Mada dan juga aktif mengikuti beberapa keorganisasian kampus seperti menjadi kepala divisi kewirausahaan di Himpunan Mahasiswa Teknik PWK UGM. Saya juga senang mengikuti kegiatan internasional. Beberapa di antaranya adalah di tahun 2018, saya mengikuti International Joint Studio yaitu bentuk kolaborasi antara University of Queensland dengan Universitas Gajah Mada untuk bersama-sama menganalisis potensi di salah satu desa di Kabupaten Gunung Kidul. Di tahun 2019, saya sukses mengikuti Asia World Model United Nations sebagai representatif negara Vietnam untuk UN World Tourism Organization. Saya sangat termotivasi untuk mengikuti program pemuda delegasi Indonesia IV karena ini merupakan kesempatan untuk mempelajari kebudayaan negara Jepang secara langsung dalam waktu yang bersamaan juga mendapat international exposure dan membangun relasi bersama agen perubahan yang lain. Ketertarikan saya yang mendalam terhadap Jepang, khususnya di Kehanshin atau Kyoto Kobe Osaka Metropolitan Area adalah karena tata kelola kotanya yang sangat baik. Ini dibuktikan dengan baiknya pengelolaan transportasi publik, penyediaan ruang hijau yang memadai, dan sistem pemerintahan yang cerdas karena terintegrasi langsung dengan jaringan internet. Saya ingin merasakan dan mempelajari bagaimana mereka melakukannya. Karena hal-hal tersebut merupakan aspek terciptanya Green Smart City yang bisa diadaptasi untuk pembangunan kota di Kalimantan khususnya kota Balikpapan yang juga didukung dengan adanya persamaan karakteristik Kehanshin dan Balikpapan yang sama-sama berupa Minapolis atau kota pesisir. Maka dari itu, selepas saya menyelesaikan program ini, saya ingin menyalurkan ilmu dan wawasan yang nantinya saya dapatkan, terutama di tujuan SDG kota dan komunitas yang berkelanjutan dalam bentuk output riset dan kajian supaya menjadi pengaruh positif bagi teman-teman serta masyarakat sekitar saya sehingga mendorong mereka berani dalam aktivitas internasional dan antusias untuk mengikuti program Ideas for Indonesia sebagai agen perubahan untuk dunia yang semakin baik.